Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru alami amillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian ada lima kriteria warga masyarakat. Yang pertama ada warga yang wajib. Yang kedua ada warga yang sunah. Yang ketiga ada warga yang mubah. Yang keempat ada warga yang makruh. Dan yang kelima ada warga yang haram. Warga yang wajib adalah warga yang wajib adanya di sebuah daerah. Di sebuah lingkungan. Di sebuah komplek perkampungan. Kenapa wajib? Karena warga ini adalah inisiator kebaikan. Pak RT yang suka ngajak kerja bakti. Pak Ustaz yang mengajak ibadah. Tokoh masyarakat yang beliau donatur. Berbagai acara, berbagai kegiatan di warga itu. Yang dermawan. Tokoh-tokoh yang bijaksana. Yang selalu membuat sejuk di suatu lingkungan. Nah ini warga-warga yang wajib. Wajib apa maksudnya? Wajib ada di tempat ini. Kalau di tempat kita enggak ada Pak RT. Kacau lah kita. Kalau di tempat kita enggak ada Pak Ustaz. Gersanglah. Kampung kita, komplek kita. Kalau di RT RW kita, di lingkungan kita. Enggak ada tokoh-tokoh masyarakat. Sepuh-sepuh yang bijaksana. Tidak ada pengayung, tidak ada pembimbing, pembina di daerah kita. Maka orang-orang beliau-beliau ini adalah orang-orang yang wajib di suatu daerah, di suatu kampung, di suatu lingkungan. Ada warga yang sunah. Apa itu warga yang sunah? Warga yang lebih baik ada daripada tidak ada. Kalau tidak ada warga yang sunah ini juga kacau. Tidak jalan kegiatan. Mana warga yang sunah? Warga yang selalu aktif dalam kebaikan. Ada undangan pengajian hadir. Akhirnya Ustaz tadi, sosok yang wajib tadi bisa berjalan. Karena ya ada jemaahnya. Walaupun ada orang wajib kayak Ustaz tadi, kalau enggak ada jemaahnya, enggak ada kita semua yang enggak jalan. Maka kita berarti manusia sunah. Yaitu manusia-manusia yang selalu menghadiri kebaikan. Pak RT, manusia wajib kan tadi mengajak kerja bakti. Yuk kita bereskan selokan-selokan, kita bereskan jalan-jalan, dan lain sebagainya. Kita aktif, kita ikut, kita kerja bakti, kita gotong-royong. Maka kita itu adalah manusia sunah. Manusia yang selalu proaktif dalam kebaikan. Nah jadi kalau ada acara syukuran hadir, kalau ada yang meninggal ikut membantu, ikut tajiah, ikut mengurus. Ada pengajian ikut aktif, ada acara-acara kewargaan tujuh belasan aktif. Nah itu manusia-manusia sunah. Manusia-manusia yang lebih baik ada di kampung itu daripada tidak ada. Ada manusia mubah. Nah ini udah harus dihindari tuh. Apa itu manusia mubah atau warga yang mubah adalah warga yang ada dan tidak adanya itu enggak ngaruh. Ada syukur, alhamdulillah. Enggak ada juga enggak apa-apa. Siapa warga ini? Warga yang mubah itu adalah warga yang dia tidak aktif di lingkungannya. Pasif aja kita. Dia menarik diri dari lingkungannya. Tapi juga tidak berbuat jahat. Tapi juga tidak berbuat jelek. Netral aja. Tapi kan mubah. Artinya mubah itu ya ada dan tidak adanya enggak ngaruh. Jadi kayak kalau nasi basi itu. Jadi enggak kemakan gitu. Jadi mubah zir aja. Nah ini manusia mubah. Manusia yang ada enggak adanya enggak ngaruh. Ada enggak ngaruh, enggak ada juga enggak ngaruh. Nah itu manusia mubah. Ini harus dihindari karena mubah zir. Masa hidup sekali-kalinya. Jadi manusia mubah. Nah ini warga yang mubah itu warga yang tidak proaktif. Yang pasif aja gitu. Nah itu warga yang mubah. Ada yang keempat. Warga yang makruh. Apa itu warga yang makruh? Warga yang baiknya tidak ada daripada ada. Nah kebalikan sunnah. Kalau sunnah lebih baik ada daripada tidak ada. Kalau warga yang makruh itu lebih baik tidak ada daripada ada. Mana golongan yang makruh ini warga yang makruh adalah warga yang dia suka kejelekan. Kalau berkumpul ngomongin orang. Kalau ngobrol dengan orang memprovokasi. Ya ngajak oposisi kepada Pak RT, Pak RW gitu. Ngejelekin ustad, ngejelekin tokoh masyarakat, ngejelekin tetangga, fitnah, gibah. Dan jelek-jelek aja. Gitu. Kadang-kadang ngapain ikut kerja bakti lah, bla 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 bla. Ngapain lah ikut ke masjid, acara-acara. Jadi dia lebih baik tidak ada daripada ada. Kenapa? Karena adanya bikin gak nyaman suasana. Bikin gak bagus gitu ya lingkungan warga ini. Nah ini adalah warga yang makruh. Makruh itu lebih baik tidak ada di suatu daerah daripada ada. Jadi sumber kejelekan gitu. Nah itu warga yang makruh. Kita harus hindari. Ada warga yang paling parah, yang kelima. Yaitu warga haram. Mana warga haram? Adalah warga yang wajib tidak ada di tempat itu. Jadi haram adanya di tempat itu. Jadi warga haram itu adalah warga yang haram adanya di tempat itu. Wajib keluar. Siapa? Dia gembong narkoba. Ngasih pemuda-pemuda di kampung itu minuman keras. Terus mencekoki pemuda-pemuda di kampung itu narkoba. Dia ngajak bapak-bapak berjudi di pos ronda. Gapleh dengan ada yang menang, dapat uang, yang kalah, bangkrut. Itu ada taruhan. Terus apalagi dia ngeganggu istri orang. Dia mungkin juga ajak judi dan lain-lain. Minuman keras, kemaksiatan. Dia mungkin germo, para PSK, dan lain-lain. Nah itu haram ada di tempat itu. Wajib diusir dari tempat itu. Nah itu yang poin kelima, yang paling parah, yaitu warga haram. Haram adanya di lingkungan kita. Kita sekarang sesudah mengetahui ada lima tadi. Ada warga wajib, warga sunah, warga mubah, warga makruh, dan warga haram. Kita ada di mana? Mudah-mudahan kita tetap akuri dan perbaiki. Mudah-mudahan ya minimalnya jadi warga yang sunah. Lebih baik ada daripada tidak ada. Atau hebat-hebat jadi warga yang wajib. Yaitu warga yang selalu menjadi inisiator kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashadu an la ilah ila anta. Astaghfiru kawatu ilaih. Wallahu alam biso'ab. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.